Pak Kup, saya mungkin kita perlu mendapatkan perspektif berkaitan dengan skenario atau 3 bulan, 6 bulan, atau sampai Desember tahun ini, kira-kira DKI seperti apa, Pak Kup, benar-benar? Ya, jadi masyarakat Jakarta khususnya harus bersiap untuk waktu yang cukup panjang. Paling tidak selama bulan Ramadan mungkin kita akan menghadapi situasi yang masih seperti sekarang. Karena angkainya memang masih naik. Bisa ditayangkan nggak ini? Saya ada satu, satu, ini bisa Pak yang rosang di situ? Saya putar ini, saya tunjukin data ya, boleh ya. Baik Pak Gup. Baik Pak Gup. Apa? iPad aja nggak apa. Namanya apa? Raffin. Wifi Raffin. Konfigurasi. Udah. Ininya, screennya apa namanya? Udah connect ke webnya. Insta. Ini. Udah connect ke webnya. Udah, udah. Itu iPad juga. Pakai Windows. Windows. Bisa nyalain nggak ini? Udah. 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 Nah, saya mau tunjukkan sesungguhnya apa yang kita lihat hari ini. Itu tren. Jadi gini Mas, waktu bulan Februari, Maret awal, saya sampaikan pada semua bahwa ini nanti kurvanya itu kurva J. Kurva J itu agak nggak enak dilihatnya, Mas. Kurva itu kan enaknya kurva bell ya, naik, kurva normal terus turun gitu. Kalau kurva J itu bentuknya gini terus naik. Nah, itu waktu itu Mas Zikit masih dianggap kayak apa sih kurva J itu? Apa iya akan terjadi kurva J itu? Nah, kita nggak ingin itu terjadi, Mas. Tapi hari ini itulah gambarnya. Tapi hari ini itulah gambarnya. Dan kita di Jakarta, sekarang sudah mulai menyaksikan itu naik. Makin hari makin tinggi. Mudah-mudahan bisa turun. Tapi kalau lihat hari ini, rasanya belum. Sudah bisa keluar di sana? Sudah, sudah Pak. Mas? Sudah. Oke, ini lihat. Ini. Lihat yang tren dunia ya, sebelah kiri. Itu ketika kami mengatakan ini, di bulan Maret. Lihat yang warna biru paling kiri dunia. Itu belum jadi huruf J. Karena waktu itu masih begini nih bentuknya kira-kira. Kan masih Maret tuh. Iya, iya, iya. Oke. Jadi waktu itu kita bilang ini nanti akan jadi J curve. Banyak yang sanksi. Gimana jadi bentuknya J. Hari ini sekarang bentuknya J, Mas. Nah, Indonesia sekarang bentuknya seperti ini. Ya, per April sama seperti kita kemarin bilang yang ini. Kan ketika begini kan nggak ada yang bilang ini bentuknya J. Begitu itu jadi J. Sekarang jadi J udah. Inilah, makanya menurut saya membaca secara luas itu penting sekali. Kalau pemimpin yang nggak sempat baca, paling tidak cari penasihat-penasihat yang baca luas. Karena ini membutuhkan wawasan. Kemudian ini saya kasih contoh kasus soal Jakarta. Kasus positifnya coba perhatikan. Lompat ini kami buat tiap minggu. 8 Maret tuh hari minggu, 15 Maret tuh hari minggu. Ini tiap hari minggu lompatnya dari 7 jadi 90, jadi 300, jadi 600, jadi 1000, jadi 2000. Dua kali itu lompatnya tiap hari minggu, tiap seminggu sekali. Oke. Lihat kematian. Hari minggu pertama tanggal 8, itu hari minggu. 8 Maret tuh baru 1. 15 Maret tuh udah jadi 6. 22 Maret 64. 29 Maret 283. 5 Maret 596. 5 Maret 596. Dari 500, jadi 926. Lalu kita lihat nih rata-rata pemakaman per bulan. Rata-rata per bulan itu sekitar 2.700 dari mulai Januari 2018. Dan bulan Maret, pelayanan pemakaman lompat menjadi 4.300. Wow. Lalu saya coba belajar apa yang terjadi di Tiongkok. Ya kita mau gak mau lihat dari tempat-tempat lain yang sudah mengalami. Ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan Itali dulu nih. 21 Februari, Itali itu cuma 21 kasus dan satu yang meninggal. 1 April yang meninggal 13.000. Nah, itu gimana menjelaskannya? Menjelaskannya karena mereka tidak segera melakukan penutupan. Tidak segera melakukan pembatasan sosial. Ketika sudah melonjak, baru pembatasan sosial berat. Ini 13.000 orang meninggal karena tidak ada langkah cepat untuk mencegah penularan. Lihat kasus Tiongkok. Kasus Tiongkok itu yang grafik warnanya abu-abu. Itu adalah yang senyatanya. Ini saya tunjukkan begini. Nih. Yang warna abu-abu itu adalah yang senyatanya. Ini baru diketahui angkanya di kemudian hari. Yang warna kuning, itu adalah yang dilaporkan oleh pemerintah. Jadi misalnya tanggal 22 Januari, yang dilaporkan sedikit, tapi kenyataannya tinggi. Ini baru diketahui kemudian hari. Beberapa minggu kemudian baru diketahui selisih antara yang dilaporkan dan yang senyatanya ada. Jadi kira-kira Jakarta, Indonesia nanti kejadiannya kira-kira begitu lah. Iya. Di kemudian hari nanti kita akan tahu, sesungguhnya hari ini itu berapa sih? Nah, mereka melakukan pembatasan sosial tanggal 23 Januari, yang garis merah itu. Sesudah pembatasan sosial itulah baru angka penularannya turun. Jadi turun itu memang karena ada pembatasan. Pembatasan supaya tidak ada interaksi. Karena virusnya cuma nular dari orang ke orang. Nah, inilah pelajaran penting. Karena itu kita kenapa sejak pertengahan Maret begitu sudah ada, langsung kita lakukan ya karena kita baca ini. Mau kita potong di mana? Mau kita potong sesudah naik tinggi, atau mau kita potong di awal penularannya? Kalau mau seperti Itali, naik dulu tinggi, baru dipotong penularannya. Jakarta, kita pilih untuk dilakukan lebih awal. Kebayang ya, Mas? Kebayang Pak Gop. Jadi, itulah situasi mengapa kita melakukan yang kita kerjakan selama ini. Jangan lupa subscribe ya!